assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda online ku selamat datang kembali ya di channel bunda evi anadeli vlog vlognya ibu rumah tangga yang selalu bersemangat untuk melakukan semua aktivitas rumah bun kali ini bunda evi menyajikan video buat kalian semuanya warga-warga vlog bunda evi anadeli yang bunda evi ini lagi beraktivitas di pinggir danau bun ini adalah kebun sekolah yang kita nyatu sore-sorean kayak gini pengen jalan-jalan mengunjungi kebun tapi sebelum beraktivitas di area kebunnya kita mau makan dulu ya disini kita lagi makan gorengan bun pas di jalan tadi lihat ada penjual gorengan kita mampir beli beberapa gitu jadi sesampainya langsung kita makan masih hangat-hangat berasa banget enaknya kriuk-kriuknya apalagi hangatnya tuh kayak bikin nafsu makan banget gitu ya bun masya Allah tebarakallah makannya tuh sambil ngeliatin pantai ombak-ombak ringan dan juga sinar matahari karena kita merasa sinar matahari cukup menyengat dan juga silau banget gitu jadi kita memutuskan untuk pindah tempat mejanya, kursinya, dan makanan kita juga dipindahkan siang tadi juga bunda evi masak opor ayam opor apakari sih ya kayaknya salah satunya lah tapi yang jelas makanan bersantan gitu bunda evi masak karena emang niatannya mau ke kebun lebih awal agar ntar tuh kita gak makan malam lagi jadi judulnya makan sore gitu disini abah makan dulu setelah nanti kita makan baru deh apa ya lanjut untuk bersih-bersih kebun dikit gitu sesanggupnya saja karena ini kayak jalan-jalan sore juga sih judulnya ya disini abah makannya lah banget dan jangan salvo kok kayak jam segini udah makan emang kita tuh di rumah kadang kayak makan malamnya tuh di sore hari jadi kalau udah malam itu ya gak makan lagi gitu tapi biasanya juga sih ngemil-ngemil disini juga bunda evi suap si baby L nanyain ke dia mau makan gak gitu karena kalau di kebun biasanya dia suka makan bun bunda evi minta dia untuk segera makan tapi masih mau lari-larian masih mau main ya sudah lah ya ngelahapin makanannya mah abah aja gitu ya oke deh bunda-bunda online ku setelah selesai makan kita mau lanjut untuk pungut-pungut ranting dan juga rumput-rumput yang bisa untuk dicabut ya dicabutin aja anginnya lumayan kencang sampai tripot bunda evi kayak goyang-goyang gitu ya jadi jangan salvo kok lah ya kenapa kayak ada getaran-getaran bukan shy bukan gempa bumi tapi memang itu karena faktor kencang anginnya baby L juga naik dari bawah area tempat kita makan tadi dia nya naik gitu mungkin karena kesunyian ya sendiri di bawah jadi ya sudah naik juga ke atas kita bareng-bareng bersih-bersih apa mengutin ranting-ranting ya bunda evi juga ikutan dong Alhamdulillah sejauh ini sudah sangat lumayan lah ya yang kita kerjakan ngebersihin bakar-bakar sampahnya rantingnya dan juga sudah menanam kalau kalian lihat vlog kemarin tentunya semangat lah ya ngeliatin tanaman kita yang sudah tumbuh Alhamdulillah walaupun kita tanam dua jenis tapi yang tumbuh itu cuma satu jenis saja kita tanam bayam dan juga kangkung bayamnya nggak tumbuh entah kenapa tapi kalau kira-kiranya sih kayaknya kurang air tapi kalau bayamnya eh bukan kangkungnya lumayan sih ya walaupun nggak terlalu banyak tapi kelihatan kok kalau ada yang tumbuh semoga bisa panen segera menanam sayuran itu tak semudah yang dibayangkan sih tapi lumayan lah ya setidaknya effort kita untuk menanam itu sudah ada pun apapun hasilnya itu ya dari Allah lah ya mau kayak gimana nanti tumbuhnya mau besar mau langsing mau gendut mau kayak gimana diterima aja lah karena usaha kita juga udah yang kayak maksimal banget semampu kita untuk datang siram walaupun jaraknya jauh banget jadi dari rumah ke kebun itu sekitar kayak berapa ya kayak 30 menitan naik motor atau mungkin kayak 25 menitan gitu naik motornya lumayan ya jadi kayak udah kehabisan waktu di jalan gitu apalagi kalau apa kayak pulangnya jam 4 ya belum lagi kita siap-siap belum lagi kita di kendaraan gitu jadi maksimalnya kita di kebun itu kayak sekitar 60 menit atau kayak 70 menit ya udah pulang lagi gitu bun kalian senang gak sih ngeliatin pemandangan kayak gini bunda-bunda onlineku ada kebun merica ada danau yang indah sisir danau yang menyenangkan hati Masya Allah Tabarok Allah doa yang terus melangit kami minta kepada Allah semoga di tempat ini segera berdiri bangunan tempat belajar ini adalah laboratorium sekolah atau selalu kita sebut juga dengan green lab untuk anak-anak belajar Insya Allah ke depannya nanti akan terbangun bangunan-bangunan kelas-kelas belajar tempat meeting, tempat untuk meneliti Insya Allah ya mungkin prosesnya akan panjang tapi di tengah-tengah proses itulah syukur harus selalu ada walaupun mungkin perlahan walaupun mungkin butuh waktu yang lama tapi Insya Allah waktu yang lama ini akan mengajarkan kita banyak hal ya mempersiapkan diri saja untuk ke depannya seperti apa nantinya semoga ada ada saja orang-orang yang tertarik untuk berdonasi di tempat kami dan bisa membantu lab sekolah kami ini jadi lebih baik lagi jadi ada ruang kelasnya jadi ada fasilitas untuk belajarnya ya tentunya selalu berdoa ya sambil memperhatikan kami atau menonton kami atau melihat kami yang seder meberes kebun bunda efimau sapa-sapa kalian bunda-bunda online ku semoga kalian semuanya sehat semoga kalian semuanya pada dimudahkan urusannya pada lancar ya dan tambah banyak rejakinya tentunya amin ya robbal alamin buat kalian bunda-bunda online ku yang sudah selalu mampir terima kasih banyak ya berkat support kalian alhamdulillah sampai hari ini channel bunda efimau makin berkembang semoga ke depannya bisa lebih berkembang lagi dan buat kalian bunda-bunda online ku yang juga tengah mengembangkan channelnya semoga channel kalian juga makin berkembang ya bunda-bunda online ku amin ya robbal alamin dan buat kalian bunda-bunda online ku yang baru menemukan channel ini baru ngeklik video ini semoga kalian betah tonton video ini dan perkenalkan saya bunda Eviana ibu satu orang anak yang tinggal di rumah danau bun bunda evi persembahkan video ini semoga dengan aktivitas bunda evi setiap harinya yang kalian tonton kalian juga bersemangat untuk melakukan banyak aktivitas di rumah ya tentunya aktivitas itu dilakukan dengan bahagia riang dan ikhlas lanjut lagi bunda evi tengah siram-siram tanaman kangkung dan ini dia adalah tanaman yang tadi bunda evi maksud ya di awal video sudah tumbuh alhamdulillah dan semoga beberapa hari ke depan bisa lebih banyak daunnya bisa lebih tinggi bisa lebih gemoy-gemoy bun bunda evi perhatikan sih ini kayak terik mataharinya di siang hari itu berlebih untuk si tanamannya jadi beberapa biji dari tanaman kangkung itu bunda evi lihat gak tumbuh semoga esok hari besok-besok ya kena hujan lebih banyak lagi biar makin banyak yang tumbuh bunda-bundawan lainku disini abah bolak-balik ambil air karena memang kita belum punya pompa belum punya selangnya jadi masih manual angkat-angkat ember dan siram-siram manual seperti ini deh karena bunda evi capek ya sudah lah abah lagi deh yang siram-siram tanaman lumayan lah ya angkat turun lagi angkat lagi naik gitu berat gitu bun cukup menguras tenaga tapi demi tanaman kangkung ini ya dibela-belahin masya Allah tabarakallah beberapa tanaman yang lain juga ada kok dari kelor ada kecomrang juga ada apa lagi ya ada melengkuas semacam-macam lah ya bun semoga tumbuh semuanya daun kenikir juga ada tapi daun kenikirnya kayaknya menunjukkan tanda-tanda yang kurang baik karena daunnya sudah pada kering walaupun mungkin batangnya masih hijau namun ya gitulah belum ada tanda-tanda bisa tumbuh padahal dulu bibitnya mau sebur banget mungkin karena faktor sinar matahari yang terlalu terik jadinya kering deh walaupun masih ada yang hijau-hijau dikit-dikit sih tapi kalau bunda evi perhatikan kayaknya minim minim apa ya ya dimalumi aja lah kondisinya kayak gimana ya bun karena baby el mau menyiram tanaman jadi bunda evi kasih saja dan bunda evi memperhatikan sambil mengingatkan dia untuk benar-benar menyiram tanamannya dengan baik bun abah lanjut rehat capek lah ya tentunya angkat airnya bolak-balik bolak-balik jadi mau duduk santai-santai juga sinar mataharinya udah makin orange saja makin jingga dan kita disini setelah selesai siram-siram mau lanjut untuk bersiap-siap pulang bunda-bunda online ku tapi bunda evi minta baby el untuk menyelesaikan siramannya dulu karena sebenarnya masih banyak yang harus disiram disitu bun tapi ya namanya juga anak-anak maunya mah dia yang siram karena baby elnya sudah selesai bunda evi yang lanjut siram deh bunda-bunda online ku masya Allah tabaraka Allah pokoknya harapan bunda evi untuk tempat ini bisa segera lebih baik ya ada tempat-tempat yang bisa kita jadikan sebagai tempat belajar dan abah lanjut siram-siram sisa tempat pembakaran yang kemarin karena debu pembakarannya itu banyak banget dan lumayan mengganggu karena itu ya debunya berterbangan kalau kena angin itu sisa pembakaran yang harus benar-benar dibersihkan dan bunda evi lihat debu-debunya itu sampai ke danau juga tapi insya Allah aman karena nanti akan jadi endapan tanah justru malah pinggir danaunya atau area disini jadi subur karena ada debu-debu sisa pembakaran gitu abah siram sampai benar-benar bersih bunda-bunda online ku karena kalau gak dibersihkan anak-anak gak tenang main disini tentunya gak aman juga nanti kalau kehirup ya berbahaya kan kalau kehidung jadi ya bunda evi minta abah saja untuk benar-benar ngebersihin cukup menguras tenaga angkat-angkat embernya Masya Allah Tabaraku oke deh bunda-bunda online ku tak terasa kita sudah berada di penghujung video insya Allah kita akan bertemu lagi di video bunda evi berikutnya dan bagi kalian yang selalu pantengin video bunda evi terima kasih banyak ya insya Allah kita akan bertemu lagi di video bunda evi berikutnya jangan lupa untuk subscribe like dan komen juga bunda-bunda online ku apabila kalian baru menemukan channel ini jangan lupa untuk meninggalkan jejak ya supaya bunda evi bisa mampir juga di video kalian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sub indo by broth3rmax